Intro Langkah ke satu Bertaubat dan penuh harap Atau reja Jika kamu merasa berkurang harapanku kepada Allah Ketika berbuat suatu kesalahan Maka sadarilah Bahwa kamu hanya bergantung pada amalmu sendiri Bukan pada rahmat Allah Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Ketika saya memiliki niat Untuk memulai Atau memulai kembali perjalanan spiritual Menuju Allah SWT Saya harus bertanya pada diri sendiri Dimana saya harus memulai Apa yang harus saya bawa dalam perjalanan ini Haruskah saya mengingat kembali amal-amal baik Yang pernah saya lakukan Dan menjadikannya sebagai bekal dalam perjalanan ini Jawaban yang diberikan oleh Ibn Aba'illah Dalam kalimat hikmahnya adalah Bukan Jangan bergantung pada amal-amal baikmu Lebih baik Mengelailah perjalananmu Menuju Allah SWT Dengan hanya membalikan hatimu Kepadanya Menaruh kepercayaan penuh kepadanya Semata Dan hanya berharap pada rahmat dan berkahnya Untuk membawamu Melewati perjalanan spiritualmu Akan betapi Bisa saja seorang bertanya Bukankah mendapatkan rahmat Allah SWT Adalah hasil dari amal-amal baik Bukankah rahmat dan berkah Allah SWT Akan berhenti jika saya tidak memiliki amal-amal baik Jawabannya adalah tidak Quran Surat An-Nahu 61 Jikalau Allah memhukum manusia Karena kezalimannya Miscaya tidak akan ditinggalkannya Di muka bumi Sesuatu pun dari makhluk yang melatan Oleh sebab itu Semua ini bukan terkait dengan kepantasan Untuk mendapatkan rahmat dan berkah Allah SWT Semua ini terkait dengan sikap bergantung Pada rahmat dan berkah Allah SWT Untuk meraih rahmat dan berkah tersebut Dengan mengesampingkan kekurangan-kekurangan diri kita Ini adalah permulaan yang benar Untuk suatu pelatihan spiritual yang benar Akan tetapi kembali kepada Allah SWT Dan berharap pada rahmatnya Harus disertai dengan taubat dari dosa-dosa Dan kesalahan-kesalahan seorang Meluat hukum universal Allah SWT Agar dapat meletakkan sesuatu pada tempat tertentu Maka harus ada ruang dan tempat kosong Untuk meletakkan sesuatu tersebut Tidak terkecuali dengan keyakinan dan cahaya ketuhanan Nur ilahi Jadi kita ingin memenuhi hati kita dengan keyakinan Cahaya dan ingat zikir Allah SWT Maka pertama-tama kita harus menyediakan ruang kosong Dalam hati kita Yang tidak diisi oleh suatu objek maupun hasrat lainnya Karena dengan cara itulah Kita dapat memenuhi hati kita dengan kebaikan Dalam ungkapan supi Bersihkanlah Lalu bersidarlah Al-Fatihkan Oleh sebab itu Kita harus memulai perjalanan ini Dengan bertawabat kepada Allah SWT Atas dosa-dosa kita Dan bertawabatlah kamu sekalian kepada Allah Hai orang-orang yang beriman Supaya kamu beruntung Kur'an surat an-mur Ayat 31 Tawabat harus diikuti dengan perasaan tertentu Sebagaimana ditegaskan Ibnu'akul inilah dalam kata-kata hikmahnya Yaitu penuh harap kepada Allah SWT Raja Akan tetapi mengapa diharuskan bersikap wajah dalam tawabat Bagaimana sikap wajah Ini berhubungan dengan perjalanan spiritual seseorang Inilah yang dijelaskan oleh Mu'ata'illah disini Beliau berkata Jika kamu merasa berkurang harapamu kepada Allah Ketika berbuat suatu kesalahan Maka sadarilah bahwa Kamu hanya bergantung pada aman Bukan pada rahmat Allah Ini berarti Jika anda benar-benar bergantung pada rahmat Allah SWT Dan percaya penuh kepadanya Maka pastikan Bahwa anda tidak merasa diri anda baik Salih Jangan pernah berfikir bahwa anda Meraih kebaikan karena usaha-usaha Dan amal-amal baik anda sendiri Itulah Sekuluh mit Menafsiri Dari kata-kata Ibn-u'ata'il as-sakandari Min alamatil iqtimat Alal aman Nuqsaluhu jaih Indazududiz jalan Jika kamu merasa berkurang harapamu kepada Allah Ketika berbuat sesuatu kesalahan Maka sadarilah Bahwa kamu hanya bergantung pada amalmu sendiri Bukan pada rahmat Allah Dari kata-kata-kata-kata-kata